Pemimpinnya kota Makkah yang engkau jadikan pemimpin ketika engkau keluar Kata nafi' istakhlaftu ala ahli wadi Ibn Abzal Wahai Umar, aku menjadikan pemimpin di kota Makkah Kota Makkah, kota yang sangat dimuliakan, Ibn Abzal namanya Kata Umar, siapa dia? Kenapa tidak terkenal? Dalam bahasa kita hari ini, dia artis kah? Berapa followersnya, subscribernya Siapa itu Ibn Abzal? Kenapa saya tidak kenal? Dia sahabat yang faqih, karena ahli wadi iki Kata nafi' yang aku jadikan oleh kota, dia adalah Ibn Abzal Innahu maula min mawalina Dia adalah mantan Buddha Buddha dibebaskan, kemudian dijadikan pemimpin di kota Makkah Kaget Umar dan kota, kata Umar sambil begini-gini Wahai nafi' istakhlaftu ala ahli al-madinati mawla Ala ahli al-wadi mawla Gimana? Kamu jadikan pemimpin seorang mantan Buddha Tidak adakah sahabat yang lain? Kata nafi' wahai Umar Innahu akrabuhum likitabilah Wa alamuhum likitabilah Dia memang mantan Buddha Tapi ketahui lah, dia adalah orang yang paling bagus baca Quran Orang yang paling tahu tentang agamanya Umar kaget lalu mengatakan Wahai nafi' kalau memang benar Engkau menjadi pemimpin seorang yang punya Quran Saya pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan Allah akan mengangkat derajat suatu kaum Seseorang ketika dia memperjuangkan Al-Quran Dan akan merendahkan suatu kaum ketika mereka merendahkan Al-Quran Bahwa sekalian Di pulau yang kecil ini Jantungnya itu disini Jantungnya ini pulau Seinna apapun Jantung dan kekuatannya ada disini Quran lah yang akan menjadi peneram Quran lah yang akan menjadi sumber kemerkahan Kata Allah SWT Dalam surah Ar-Rahman Bapak sekalian Di surah Ar-Rahman Kita banyak mendapati Berarti di surah Ar-Rahman Yang Allah sebutkan adalah Kenimatan-kenimatan dan kenimatan Dan kata para ulama Lihatlah Ada kenimatan matahari Matahari yang kita nikmati Ada kenimatan rambulan Ada kenimatan dan lain sebagainya Kenimatan syurga Dunia syurga disebutkan Tapi kata para ulama Mana kenimatan yang paling pertama Allah SWT sebutkan Ar-Rahmanu Allah yang mengajarkan Al-Quran Allah tidak mengatakan Allahu'allam Al-Quran Tapi mengatakan Ar-Rahman Kenapa? Kasih sayang Kasih sayang yang tertinggi Ketika kita dibimbing Ketika hidup kita ini terbawa Untuk berinteraksi Dan memberikan kontribusi kepada Al-Quran Al-Quran Nanti setelahnya baru Kalaqal insan Mana yang lebih dahulu Orang diciptakan Manusia dicipta atau diajarkan Diciptakan Tapi Allah SWT Lebih mengedepankan Ni'mat Mengajarkan Al-Quran Daripada ni'mat Sekedar hidup saja Setelahnya Al-Mahul Bayan Setelahnya disebutkan Al-Syamsu Al-Qamaru Bi'usban Wal-Najmu Wa Syajaru Yasjudan Kata para ulama Sebesar apapun Kenimatan tersebut Kenimatan Kontribusi kepada Al-Quran Mengajarkan dan belajar Al-Quran Tetap menjadi Kasih sayang Dan kenimatan tertinggi Bapak sekalian yang sama-sama Dimulihkan Di surah pertama Ikra' Ini salah satu Tadabur Dari surah C Kata beliau Lihat di surah Ikra' Ikra' Bismillahirrahmanirrahim Bacalah Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan Kalaqal Insan Kenapa manusia Kenapa Allah Tidak menyebutkan Sesuatu yang lebih besar Selain manusia Lihat kalimat Insan Diapit dengan Ikra' Di sini Ikra' Bismillahirrahim Di tengahnya Kalaqal Insan Kita garis bawah Kalimat Insan Manusia Setelahnya Ikra' Wa Rabbukal Akra' Ikra' Insan Ikra' Di dalam surah Al-Alak Allah mengapit Manusia Dengan dua ikra' Di dalam surah Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Khalaqal Insan Al-Lamahul Bayan Al-Lama Al-Lama Al-Qur'an Khalaqal Insan Al-Lamahul Bayan Al-Qur'an clusters Al-Kur'an Mal nurses Al-Lama Al-Qur'an Kalimat Insan Diafit oleh Dua Iqra' Kata para ulama Harus Hidupnya manusia Kalau ingin Sukses Di dunia Dan di akhirat Maka hidupnya Tidak jauh Dia hanya Diafit oleh Ikra' Dan Al-Lama Setelah Ia belajar Ia pun mengajarkan Apa kata Allah Iqra' wa rabbukal Wa rabbukal Akram Dengan nama Tuhan Yang maha mulia Kenapa pakai akram Disana ada karim Disulah Al-Infitar Ya ayuhal insanu ma gharraka Birabbikal karim Kenapa bukan birabbikal akram Ketika manusia hidup Namun kehidupannya Tidak ada Qurannya Maka ia akan mendapatkan Allah Sebagai birabbikal karim Tuhan yang mulia Tapi ketika orientasi hidupnya Adalah ikra' dan alam Ada ikra' di dalam hidupnya Kemudian alam Maka dia berhak mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan yang Warabbukal akram Ada kabir akbar Sohirun asgar Orang yang Memperjuangkan Al-Quran Berkontribusi kepada Al-Quran Dia berhak mendapatkan Ikra' wa rabbukal akram Sekiranya Sekiranya ini bahwa sekalian Yang sama-sama dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Orang yang berkontribusi Kepada Al-Quran Memperhatikan Para penghafal Al-Quran Bahkan mereka juga Mempelajari Al-Quran Itu bukan aman yang sia-sia Kata Rasulullah Alaihissalatu wassalam Khayru'kum Man ta'allam Al-Quranah Wa'allamah Sebaik-baik kalian Ada orang yang Mempelajari Al-Quran Ikra' Kemudian Wa'allamah Dan ia mengajarkannya Yang hebat dari hadis ini Bapak sekalian Hadis ini Direwayatkan oleh Uthman bin Affan Uthman langsung Dengar dari Rasulullah Yang nyambung Sanatnya Ke Uthman Dan dengarkan hadis itu Namanya Abu Abdul Rahman As-Sulami Seorang tabi'in Abu Abdul Rahman As-Sulami Yang menyampaikan Dari Uthman Uthman dari Rasulullah Kata Abu Abdul Rahman Hadal hadis Al-ladhi Ajlasani Majlisi ala Gara-gara hadis ini Saya duduk Di masjid ini Dalam sejarah Dikatakan Abu Abdul Rahman As-Sulami Mengajarkan Al-Quran Di masjid Di Kufah Empat puluh tahun Kata beliau Yang membuat Saya duduk Tiap hari Mengajarkan Al-Quran Itu hadis Sehingga kata Para ulama Lihatlah Orang yang Meriwayatkan Itu lebih tahu Isi dari hadis tersebut Dia yang langsung Meriwayatkan Dari Rasulullah Dan mengubah hidupnya Kata beliau Ini hadis Yang buat saya Duduk di sini Di antara Muridnya Al-Hasan Dan Al-Hussein Cucunda Dari Rasulullah Al-Fatihah Saya kira ini Bapak sekali Yang sama-sama Jumlahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah yang berbahagia Acara selanjutnya Adalah doa Yang insyaallah Akan dibahasakan oleh Ustadz Zulkifli Bansur Ketua Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Selatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan Kepada Beliau Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Allahumma jahil al-Qur'an al-A'zim rabi'a kulubina wa nura sudubina wa jilaa a'zalina wa zahaabahumina wa qumumina birahmatika ya arhamal rahimim Allahumma inna nesaluka salamata fi d-din wa afiata fi l-jastadi wa ziyadatan fi l-ayn wa barakatam fi rizki wa tawbatan qablal mawt wa rahmatan indal mawt wa maghfiratan baad al-mawt Allahumma huwin alayna fi safarati al-mawt wa njata minal nari wal-akwa anji al-kisabi Rabbana atina fi d-dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa kina azab al-Naw Subh'ana Rabbika Rabbil Azizati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gudu kip Codec dating hiragi mabarakatuh